Badan Legislasi DPR RI menerima audiensi perwakilan BEM Mahasiswa Undip, UGM, UNES, dan UPH. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa menyampaikan masukan kepada balek DPR RI terkait permasalahan rekonstruksi hukum nasional dalam menjamin perlindungan masyarakat adat di Indonesia. Anggota balek DPR RI, Henrik Lewerisa, menyambut baik kedatangan para mahasiswa dan masukan yang diberikan terkait RUU Masyarakat Hukum dan Adat. Ia menampung masukan agar RUU Masyarakat Hukum Adat dapat segera disahkan. Ia juga memberi pengertian bahwa sebenarnya RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU Inisiatif DPR yang sudah dibahas di balek DPR RI sejak September 2020 lalu. Kita tahu bersama bahwa ranjang Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat kan sudah penyusunannya telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dan pembicaraan tingkat pertama kan sudah ditetapkan bulan September tahun 2020. Tapi baru pembicaraan tingkat pertama, masih ada tahapan selanjutnya itu ditetapkan dengan pembicaraan tingkat kedua dalam Forum Rapat Paripurna DPR RI. Itu yang memang sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi kami tadi mendengar masukan dari beberapa perwakilan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai universitas tersebut, menurut kami ini sesuatu yang sangat positif. Karena apapun juga undang-undang yang baik itu kan undang-undang yang partisipatif, yang melibatkan partisipasi sebanyak mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyerahkan rekomendasi untuk perbaikan RUU Masyarakat Hukum Adat. Salah satu rekomendasi yang turut dibahas adalah sistem peradilan adat. Para mahasiswa diminta memperdalam kembali poin-poin soal peradilan adat serta lebih banyak membaca literatur terkait persoalan ini. Fiona Dandwi, TVR Parlemen melaporkan.